Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ya gimana kabarnya teman-teman subscribe atau teman-teman tukang pemula atau yang kerja di seputar bangunan ya mudah-mudahan pada hari ini pada sehat semua sehat selalu banyak rezeki dan dalam lindungan Tuhan Yang Maksa Oke ketemu lagi di channel booking bangunan ya pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menghitung kebutuhan keramik dinding kamar mandi juga nantainya ya kalau ini ngitungnya agak mudah ya biasanya roofing musuhnya kan kalau satu kotak keramik itu satu meternya satu meter segi tapi kurang sedikit ini rumusnya biasanya kalau keramik mending yang ukuran ya 25 atau 20 itu satu kotaknya satu meter kurang sedikit kita ambil contoh umpamanya kita mau bikin sebuah ruangan kamar mandi ya ini kamar mandi biasanya kamar mandi itu kurangnya kalau yang standar itu satu meter setengah ya 1,5 persegi 1,5 biasanya kalau untuk rumah yang standar itu pemasangan keramik itu sekitar ketinggian satu meter setengah ya Hai jadi cara mudah ngitungnya kita hitung ini semeter hasilnya klik terus ke area 5 kemu 1,5 1,5 1,5 biasanya kepotong pintu di sinanya ini pintu pintu plus hutan bekamara mandi biasanya 70 cm jadi yang ini 150 kepotong 70 cm jadi sekitar 80 ya 80 cm oke cara menghitungnya yaitu dengan cara kita menghitung keliling ya jadi kita hitung keliling ini jadi 1,5 1,5 tambah ke bawah saja 1,5 1,5 tambah lagi 1,8 kita hitung ya teman-teman 0,15 23 bisa 2 ini ketemunya 5 berarti 5 meter koma 30 cm ini keliling ya sudah kepotong pintu terus kita hitung ketinggiannya ya teman-teman pahamnya ketinggi tinggi dinding ini pemasangan 1,5 meter nah ini sudah ketemunya 1 meter yang satu meter ini keliling satu meternya itu sudah ketemunya 5 meter koma 30 5,30 cm ini ketinggian 1 meter jadi kalau ketinggian 1,5 meter kita ambil separohnya ini kalau 5 meter kita ambil setengahnya sekitar 2,5 ya 2 meter setengah kan nah 30 diambil separohnya berarti 15 jadi tambah 15 sama dengan 2,65 jadi ini ketemunya tadi 5,30 ditambah 2,65 oke ini 0,59,7 ketemunya 7,95 meter hampir 8 meter ya teman-teman hampir 8 meter anggaplah di ini 8 meter karena kalau 1 dos itu kurang dari 1 meter jadi kita belinya enggak cuma 8 meter jadi kita belinya bisa 9 meter atau 9 kotak atau 9 dos ya sebenarnya 9 dos tapi ini untuk motif yang ini ya teman-teman motifnya yang motif polos atau sedang ya supaya bisa dibakai untuk potongan yang dinding yang pinggir atau dinding yang gini kalau motifnya berbunga-bunga atau gimana kan enggak bisa kita bagi dua enggak bisa jadi mungkin kita membutuhkan macar lebih bisa jadi kita belinya untuk ukuran ini 10 kotak kalau untuk menghitung lantai-nya ya lantai ini dinding ini ya ini dinding ini keramik dinding penjumulan tadi ya kita untuk menghitung lantai lantai lebih mudah lagi jadi jadi 1,5 1,5 1,5 kali 1,5 1,5 ketemunya ketemunya ini 2 meter 250 jadi kita enggak mungkin kan kita beli 2 meter ini nah lantainya ini nah ini 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 nah ini membutuhkan 2 kotak lebih 1,4 karena kita enggak mungkin lah beli keramik 2 kotak 1,4 kotak mau mau gak mau kita beli 3 kotak 3 kotak 3 kotak jadi kita membutuhkan banyak kamar mandi dengan ukuran 1 meter setengah kali 1 meter setengah kita membutuhkan 8 dos untuk dindingnya lantainya 3 dos cukup ya oke teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk bagi teman-teman yang mau bikin masang keramik kamar mandi supaya mudah menghitungnya ya nah ini impamanya ada yang enggak pas atau salah kamu mohon maaf karena saya bikin konten video ini sesuai dengan pengalaman cara menghitung saya Alhamdulillah ya banyak yang pas ya oke selamat bekerja apabila ada yang mau ngitung tinggal komen aja nanti Insya Allah saya akan hitungkan ya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh